Jadi begitu ngeliat jujur kan, gue agak kecewa Kecewanya langsung, ya lo anak-anak gitu loh Ngapain sih bikin kayak gini gitu Oh ini video ternyata buat gue Oh kalau itu memang buat gue, gue bilang gue makasih gitu loh Makasihnya kenapa? Ya itu kualitas mereka merendahkan diri mereka sendiri kan gitu Terus pas tadi lo bilang belakangnya Begitu ngeliat jidan lo kayak Iya Ngeledek gitu Ketahuan kalau ngeledek kan keliatan sih orang yang bener-bener Bercanda sama gak bercanda itu menurut saya itu fatal Nah begitu sekarang yang ngomongin gue itu Gue ketawa dong, mereka lebih miskin dari gue kan Karena gue pikir orang kaya pasti punya pemikiran yang semerlang Gak kayak lo semua Tinggal trik gimana caranya ngomongin si jidan Gak perlu nangis ci Tungguin bentar aja Oke Ya udah lo kesini dulu aja deh Lo kesini dulu aja Tiga empat bulan yang lalu Oh jadi udah bukan baru nih? Engga Kita lagi live Dia cuman Kayak ya cuman bereksplisi doang 3, 2, 1 Close the Gordon Oke Gue kok tegang ya? Kok tegang? Begitu lo ngomong itu langsung tegang Kan bukan close the door ini Iya Iya Pertanyaan tadi awal-awal kok enak ngobrol Kok ini mulai-mulai langsung tegang Iya Babang Tamfan Siap Andika Mahesa Siap Yang konon kabarnya Bukan konon kabarnya Sekarang lagi terjadi perseteruan antara Andika Mahesa Babang Tamfan Versus Triswaka Dan Zidane Kita liat dulu nih Ini berita-berita aja nih Ini beritanya Lo denger kapan? Dengernya kemarin malem Kemarin malem baru? Iya Kemarin malem Dari berita apa? Kalau gue lihatnya udah dari kemarin pagi nih Iya Sebenernya Tahunya kan ya Jujur Tahunya itu dari Senior malah ya Karena kan di atas kita Mamas-mamas kita gitu Oke dari senior Band-band senior Iya Ngirim link itu Siapa yang ngirim? Banyak lah Banyak? Kalau gak disebutin Oh senior-senior musisi nih berarti? Iya musisi Oke Ngirim linknya? Ngirim Iya itu ngirim tuh Gak aku buka gitu loh Gopernya kan gak aku buka Oh akhirnya Lo pikirnya Kira-kira link Bukan link Bikir kan Namanya suka bercanda Pikir Biasalah Youtube mereka Oh dipikirnya Oh dipikirnya Oh iya B aja tuh hari besok Oh lu gak liat tuh berarti Kirim link gak? Gua liat aja Terus Maksudnya gak dibuka gitu Lu kan liat Ngebuka Siap Siap Gak keliatan gambar gitu kan Gambar nyam Kalau gak kita simpen Gak akan kebuka Oke Jadi Lu hi-hi juga Lu gak tau isinya Gak tau Cuman gini doang Kalau itu isinya link horror Gak mana Gak gini Gak buka Gak lari Iya Horror Besoknya dijawab Lu Kok jawabnya Hihihi Coba lu buka Baru gue buka Ceritanya Oh lu dibilang begitu Iya Iya Gitu lah Langsung lemes Lu ngeliat tuh Apa yang lu rasakan Pas saat liat itu pertama kali Jadi Begitu ngeliat Jujur kan Gua agak kecewa Kecewanya langsung Ya lu Anak-anak Ngapain sih Bikin kayak gini Gua itu berpikir Terus Terus Gua liatin sampe habis Ini buat gua Apa bukan Oke lu masih bertanya Besoknya Ada yang ngomong Itu kan ngeledek lu Gini Gini Oh Meledek gua Oh ini video ternyata buat gua Oh Kalau itu memang Memang buat gua Gua bilang gua makasih Gitu loh Iya Makasihnya kenapa Ya itu kualitas mereka Merendahkan diri mereka sendiri Dan gitu Dan yang Harus Mereka Gak harusnya orang gak tau Jadi tau Dipublish sama mereka sendiri Catatannya adalah Menilain orang Ya terkana Sifat sama orang sendiri Gua cuma bisa berdoa Ya Tuhan Temen kita gak baik Mudah-mudahan kita doain Dia cepat sadar Karena yang begitu itu Tidak boleh Gitu kan Lu sempat gak berpikir bahwa Ah ini bercanda biasa Atau mungkin Ini kayak bercanda antar temen Gitu Begitu terakhir Ya yang di belakangnya Si Jindan itu Oke Di part mana Di part mana nih yang lu Kecawa Kalau Tri itu sebenarnya Nyanyinya Seru gitu loh Nyanyi Dia niruin bener Mata disipit-sipitin Gitu kan Ya makanya gua gak marah Sama Tri lu gak marah Enggak Terus pas tadi lu bilang Belakangnya Begitu ngelajib Dan lu kayak Iya Ngeledek gitu Ketahuan Kalau ngeledek kan Kelihatan sih Orang yang bener-bener Bercanda sama gak bercanda Menurut saya Itu Fatal Cuma satu sisi gua bilang Ini fatal Tentang Karir mereka sendiri Yang capek-capek Mereka bangun Pelan-pelan Karena gua pernah ngerasain Di titik mereka Gitu loh Jadi Oh di titik mereka tuh Oh pernah Gua pernah merasakan Kayak mereka ngamen gitu loh Gue kan ngamen dulu Di Lampung gitu Ngamen terus Di angka derajatnya Manggung di kafe Kafe terus Jadi Seperti ini gitu Tapi gua emang Dari ngamen juga Gua gak pernah Orang yang nganar-nganar gitu Oke Maksudnya Ngina-ngina orang Gitu gak pernah Sama sekali Karena Menurut gua Etika sama kebaikan Pasti diingat orang Jadi Intinya Kalau gua tegaskan sekali lagi Lu merasa terhina Atau kecewa Saat Bagian belakang Bagian belakang Yang Zidane itu Yang nutut ketawa Apa yang dipikiran lu Diketawa tuh apa Dia ngapain Gua pikir Ini Lucu ya Kata gua Anak-anak ini Bercandanya Kebangetan Tapi satu sisi Enggak lah Gua bilang Enggak lah Gak apa-apa Oke itu Gak apa-apa Terus setelah besoknya Apa hari itu Setelah hari itu Gua kecewa Hari besoknya Gua liat lagi Gua liat lagi Manusia itu tempatnya Manusia itu tempatnya orang salah Allah sayang sama mereka Lebih jaksana Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau sayang sama mereka Berubahlah mereka Gitu loh Oke ini Bagus nih Lu kenalkan sama mereka Gua sama Tri kenal Kenal Pernah ketemu di mana Kenal kemarin Ada acara Hoot Boleh sebutin TV Boleh-boleh Acara Hoot Antepe Oke Kebetulan ketemu Oh yang kemarin Akhir Maret kemarin Jadi Tri itu udah lama Ngajakin bikin konten Kang Oke Udah hampir setahun Tapi aku emang Mungkin dia itu Anggep aku ini Sama kayak yang lain gitu Gampang untuk ditemuin Gampang untuk ini Dia gak tau Kalau aku ngomong gak bisa Gak bisa itu Emang gak bisa Gitu loh kan Kita punya kerjaan gitu Ya ketemu-temunya Pas di Hutan TV kemarin Gimana menurut lu Seorang Tri Karena aku juga Pernah nih Pernah ya Pernah komunikasi sama Tri Yang Tapi belum pernah ketemu langsung ya Aku juga sama Komunikasi lewat Whatsapp Baru kemarin lu ketemu Lihat sih anaknya baik Gitu loh Yang ngobrol biasa Baik Nah abis ketemu aku itu Ngobrol sekata dua kata Bang Apa kabar eh bang Ikut apa Apa dia bikin Mau bikin kumpul-kumpulan artis Gitu loh Bagus juga anak ini Terus gak lama dari situ Dia lebih banyak Fokus ngobrol sama Dodi Aku minggir Aku kan orangnya Kalau gak diajakin ngobrol Sebenernya males ngobrol Kalau sama yang gak kenal Tapi kalau udah yang akrab Kita ngobrol sendiri Ya bener Gak berhenti-berhenti ya Karena kita ngobrol sendiri Kalau udah sama yang kenal itu Gitu Jadi yang aku liat itu Tri bagus orangnya gitu loh Tapi kalau si Jidan itu Jidan ya Jidan Jidan itu emang gak Gak kenal sama sekali Gak kenal sama sekali Jadi Kenapa bisa memaklumin Yang aku bilang Aku harus Legowo Karena kenal Tapi kan nomor satunya Gak kenal Oke 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 Iya minimal Jadi menurut lo Kalau gini Kalau andai kata Kita bilang aja Kita berpikir Positive thinking lah ya Mereka hanya Bercanda biasa Kalau bercanda Sesama orang yang kenal Harusnya oke ya Oke Apalagi kalau kita akrab Iya Tapi kalau misalnya Gue gak kenal lo nih Gue bercandain lo Gue bingung nih Kita kenal Lo ngina Salah gue apa Oke oke Kalau Tri ini kan udah kenal sama lo kan Kalau Tri kenal lah Taruh lah Terima udah Adik kita lah gitu Lepun kata orang Angledek gini gini Karena gue pikirnya gini kan Seburuk apapun yang kita lakukan Di dunia ini Yang diingat orang Adalah kebaikan Betul betul Iya Gue gak mikir kejahatan Orang yang jahat sama gue Gue percaya Ketika mereka ngomongin gue Disitu juga dosa gue berguguran Akan dibagi-bagi sama mereka Telen deh dosanya sama lo Lo ngomongin aja gue Iya yang banyak lah Iya gak apa-apa Gak masalah Kayak babang tampan Gini 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 Dulu kan gak nerima loh Orang gini 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 Ternyata Begitu gue ngenes Gue ikhlas Ternyata rezekinya disitu Oh tapi setuju Tumbuh Tumbuh dimana-mana Begitu sekarang Yang ngomongin gue itu Gue ketawa dong Mereka lebih miskin dari gue kan Karena gue pikir Orang kaya Pasti punya pemikiran yang cemerlang Gak kayak lo semua Jadi yang gue pikir Dan orang kaya gak ada Waktu buat Ngurusin Lerik-lerik orang Iya jadi Ketika Ada yang ngomongin gue Gue seneng nih Ada yang ngomongin gue Bagus deh gitu Tapi kalo anak gue Atau orang tua gue Abis loh gitu Gue gak segen-segen Masuk penyarakan Iya 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 Gue siap banget Berkorban Apapun lo lakukan Gue hidup di dunia ini Cuma buat agama Sama anak-anak gue Sama keluarga gue kan Kalo yang lain gue lawan Kalo omongan netizen ke lo Mungkin udah bodoh amat Gitu kan ya Capek kan Sama Kalo gue omongan netizen Gue dihina-hina Sering banget sama sekarang Capek Tapi gue juga gak peduli Lu ngomongin kita Capek Iya bener Setuju Capek Lu pasti orang miskin Iya Dan orang yang gak punya kerjaan Iya kan Orang punya kerjaan Gak mungkin lo Meladik di sosmed Ketik-ketik Pansos kan Iya bener Tapi Tapi Gak usah gitu Gue juga Sekarang di kalangan artis Juga kemarin-kemarin Ada yang ngomongin gue Di belakang Ataupun di TV Tapi gue gak peduli Karena yang ngomongin Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Kebanyakan malah justru Beda Iya Begitu ketemu orangnya Yang tidak kita lakukan Mereka bisa fitnam Macam-macam Asli Nah itu kadang-kadang Gue masih Kenapa ya Dulu gue Gue baik banget sama lu Persaingan kayaknya Kok kayak begitu kan Lucu kadang-kadang Ya inilah Kerja di dunia entertain Kadang-kadang kita harus sadar Dunia ini kadang-kadang Emang bener Dunia ini panggung saniwara Tinggal kita mau ngambil aja nih Di panggung ini Lu mau ngambil cerita sedih Jadi orang jahat Orang baik Apa orang dibenci orang Tapi gue setuju sama lu Kayak Lu kan Dengan jalan pikiran ini Lu Gak usah peduli Ngomongan orang Lu maju aja Ya itu mungkin Yang gue harus belajar dari lu juga Harus belajar cuek sih Kayaknya Karena Menurut gue Apa ya Orang yang ngomongin kita Itu orang yang gak ikhlas Sebenernya Maksudnya gimana Gak ikhlas Kalau kita itu sukses dari dia Oke Iya Kadang yang jadi pacuan kan Yang jadi ujung tombak mereka Tampang gue lebih sip nih Dari Andika Dari Uya Dari siapa Tapi kok kenapa gue Gak sesukses dia Gak sesukses dia Gitu-gitu kan Itu kan isinya Tapi juga sekarang banyak kok Artis-artis yang lebih sukses dari kita Tapi ngomongin kita Ayo gimana Dia lagi sukses-suksesnya Tapi ngomongin kita Itu punya kelainan Seharusnya dia harus periksa Itu psikopat namanya Psikopat ya Iya gitu Psikopat kan Iri Tanda gak mampu Kalau dia terkaya di atas kita Dia dengki Itu psikopat Harus periksa Ada di grogol Coba periksa dulu Iya 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 Padahal dia lebih sukses dari gue Acaranya banyak gitu Kalau misalnya ada orang yang lebih sukses dari Kang Uya Lebih kaya dari Kang Uya Dengomongin Kang Uya Coba anda periksa Karena biasanya orang yang ngomongin itu Di bawah kita Iya Ini kan di atas Masih ngomongin Berarti dia ini punya penyakit Coba dibawa dulu Kalau kita sebagai temen punya temen yang kaya gitu Kita gak ngomongin dia bawa ke grogol Bahaya kan Iya iya Nampak banyak penyakitnya nanti Tiba-tiba mati sendiri Sekarang gue tanya Lo memaafkan Triswaka gak? Karena dia kan juga Sudah melakukan video permintaan mahat Iya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Triswaka Dengan ada yang video ini Saya ingin meminta mahat Dengan bang Andika kawanben Dan juga kawanben khususnya Dan juga buat bang Rizal Armada Dengan ada yang video Triswaka memparudikan Gaya bernyanyi Semoga aja dengan ada yang video ini Abang-abang Memaapkan salahan Triswaka Mungkin Triswaka begitu Tidak tahu Kalau itu bisa menyindir Perasaan Tapi insya Allah Triswaka tidak ada keinginan buat Mengejek ataupun Penyakit buruk Di konten itu Karena itu juga Itu yang rekam orang Tapi insya Allah Bang Triswaka tidak ada keinginan Untuk menyindul atau apa Karena Triswaka respect dan hormat Semoga dengan ada yang video ini Abang memaafkan risauan Tri Dan juga buat Para fans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zididin Zidan Dengan adanya video ini Saya menyatakan permohonan maaf Yang sebesar-besarnya Buat bang Andika kawanben Kawanben terkesusnya Dan juga buat Bang Rizal Armada Atas video saya Dan bang Triswaka Yang memparodikan cara bernyanyi Abang-abang semua Jujur dari dalam hati Kami Kami gak ada niatan Buat ngejelek-jelekin Abang-abang semua Semoga dengan adanya video ini Abang-abang semua Mau memaafkan Zidin juga Bang Triswaka Dan juga buat semua Fans-fans Kangen Ben Dan juga Armada Saya memohon maaf Dari lubuk hati saya yang paling dalam Maaf jika saya melakukan hal yang Tidak pantas Dan semoga ini bisa menjadi Pembelajaran buat Zidin Dan juga Sekali lagi Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga Abang-abang semua Mau menerima peningkatan Maaf saya Kalau gue sih secara pribadi Dari awal Tuh Gue chat Dia Gue Langsung lo ngechat Iya dia ngechat kan Bang minta maaf Gini 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 Iya gue maafin Nah gue mau tanya Lo mau maafkan Tapi lo Kenapa lo somasi Mereka Pengacara itu bukan dari gue Dari por kami Gak ngerti Coba kita lihat Dari Dari kuasa hukum Saudara Andika Kangen Ben Menyampaikan Somasi terbuka Terhadap saudara Triswaka Atas viralnya Parody-parody Yang sedang beredar saat ini Jadi ini kan Pengacara kan Ada sebagian dari label Ada sebagian mungkin Gak tau perkumpulan Apokat yang gak terima lah gitu Tapi menurut gue sih Wajar ya Jadi bukan lo nih Bukan Bukan pengacara lo Oke Oke wajar kan Bukan Wajar mungkin Mereka Pengen apa ya Pengen Nyetop keadaan kali ya Karena berita terlalu Lembar kemana-mana Gitu loh Mungkin Mengkondisikan itu Dan tanpa Sepengetahuan lo nih Iya Oke Ini baru clear nih Karena tadi yang beritanya adalah Lo somasi Mereka nih Oh iya Jadi bukan lo nih Nanti gue somasi So masi siapa So masi siapa San lo ya Kucingnya gigit gue Iya Kucingnya Lo somasi gue Jangan nanti lo minta maaf Tau maafin gue ya Kucing lo gue bawa satu Nah sekarang Kalau gue telepon Triswaka Lo bersedia gak? Ayo silahkan Coba gue tanya dulu dia mau apa enggak Oke Halo Tri Tri Ya Bang Tri Lo dimana Tri? Baru keluar hotel ya Baru keluar hotel? Kalau misalnya Kalau misalnya kita ngobrol dulu sama Andika Sebentar oke gak menurut lo? Ini gue kasih Andika nih Gimana gimana? Maksudnya takutnya nanti lo sampe sini Andikanya pulang gitu loh Udah keburu selesai Lo berapa lama sama sini kira-kira? Oh iya Berapa lama sih? Kira-kira 15 menit ya Bang Iya dari ini loh Bang Dari Kristal Kristal Hotel Oke oke Depan macet nih jalanan? Oke Yaudah gini-gini Gue ngobrol sama Andika dulu Nanti gue telepon lagi Andai kata lo masih jauh Kita buy video call aja ya Tapi lo kesini dulu aja Segera ya Siap Biar clear Biar clear Siap Siap Oke Thank you Assalamualaikum Oke Lanjut Jadi tegang nih Dari kita udah ketawa aja tegang Karena gue juga bingung Tapi Jangan lupa Gue senior lo Siap Eh pas gue tau full Lo di umur berapa ya? Masih remaja Iya lo remaja Tapi sempet tau gak Ben Gun lo? Tau lah Gitu ya? Tau nyanyi dong Gitu ya? Oke yuk Oke lanjut Andika Oke intinya Lo sebetulnya memaafkan Memaafkan banget Triswaka? Iya Zidan Kalau Zidan Karena gak kenal kali ya Ya kayaknya Ngeliat ikhtika baik dulu ya Kalau sama si Zidan Karena kan kita emang gak kenal Sebelumnya Oke Kalau memaafkan itu kan Kenal dan bertemu Gitu Kalau Oke Kalau belum ketemu Belum kenal Bingung juga ya Oke Kalau Triswaka lo udah pernah kenal Ditu Tantv Udah pernah ngobrol Gali dia minta maaf Maaf diterima Kalau Zidan yang minta maaf Juga pasti terima Karena kan yang bikin video Yang bikin statementnya tuh TRI Oke Yang dilakuinnya berdua Gitu kan? Ya berdua lah minta maaf ya Maksudnya TRI sendiri Oke Oh jadi Zidan belum minta maaf ya? Belum Oke 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 Tapi kalau dia minta maaf Kalau dia minta maaf ya kita lihat dulu dong Maafnya sungguh-sungguh Apa enggak? Karena ada orang ngirim juga TikTok Video dia Minta maaf Untuk apa? Saya punya kartunya Gini gini Kalau dia sempet minta maaf Enggak Buat apa minta maaf Oh dia ngomong begitu Iya Saya punya karya gini-gini Ya gitulah Jadi Zidan lo tidak kenal TRI seolah-olah kenal Makanya lo Oke men Ya karena Whatsappan terus sama TRI Oke Whatsappan Dan menurut lo orang yang benar Karena gue nih ya Gue pernah DM-an sama dia Oke Dia Pernah Berna DM-an udah lama Berapa bulan yang lalu Setengah tahun kali ya Mungkin gue orangnya nice Kalau TRI TRI baik Dan gue juga sempet liat beberapa lagu-lagu dia Terus dia gak main di Jogja ada cafe gitu Gue sempet liat beberapa Youtubenya tuh Oke Dan dia sempet juga coverin lagu gue tuh Kalau gak salah Mimpi Terindah Ya berdua Nabila ya Namanya Nabila ya Ya fine gitu Kalau Zidan gue memang jujur baru tau Disini nih Iya Sama Iya Oke Soal cover lagu Berapa lagu yang di cover Semua lagu lo Banyak deh kayaknya lo Sealbuman lebih deh kayaknya Teriswaka apa Jidan Teriswaka Kadang nyanyi sama Jidan Lo gak keberatan lagu di cover Nah jujur nih coba Gue mau nanya nih Apa Gak mau loh lagu lo di cover Pokoknya semua Apa yang dilakuin sama dia Sekarang tuh Tergantung diri dia Maksudnya Dia kan sudah memulainya Dan dia juga yang harus mengakhirinya Kayak lagu dangdut dong Iya Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Jadi intinya Karena dia melakukan ini Lagu-lagu yang kemana dia cover Jadi lo gak rela gitu Gitu maksudnya Apa salah gue Ya gak relanya itu Kalau buat bercanda Atau buat ngecingin orang Pasti gak rela Tapi kalau buat sekedar Memang untuk cover-cover Gak masalah sih sebenernya Soalnya kalau lo gak masalah Anak-anak gue langsung Ngoverin lagu-lagu lo nih Oh gak masalah Santoy ya Soalnya kan kemarin sempet ada Beberapa cover gak boleh Oh iya Iya berapa Tapi Anak gue tuh kemarin Waktu pandemi Kerjanya dong Ngoverin lagu-lagu disini Gue mah salah-salah aja sih Gue tuh juga malah senang Kalau lagu gue di cover orang Karena gue berpikirnya Jodoh mau rezeki Tuhan udah ngatur Kalau kita ngoverin lagu orang Otomatis publishing kita juga Secara otomatis Motong dapet dulu Dapet bagian juga kan Tapi ada loh Beberapa artis yang gak mau lagu di cover Oleh artis tertentu juga Gue gak tau Ada yang semua artis gak boleh cover juga Itu kan balik lagi kan Tentang kebijakan Masih-masih Tentang kebijakan Kalau kita hanya Bicaranya bijak Pepikirannya bijak Percaya rejeki itu sudah diatur Masya Allah gak aman Oke Luar biasa sih Biasa di luar Gue mau keluar nih Udah selesai belum Iya Benang-benang terisaka kesini Lo mau keluar aja Oke Nggak mau keluar Maksudnya Iya Emang Janji itu Gue tuh gak bisa Janji sama orang Ngaret-ngaret Kayak syuting Ngaret-ngaret Gue acara Kang Uya aja Kang Uya nya belum nyampe Gue udah nyampe Oh iya Gue nyindir gue nih Gue jadi Enggak artinya gitu kan Karena lebih Enak itu Kita yang nunggu Oh bener Setuju Karena kita bintang tamu Tapi jujur ya Gue menilai seorang Andika Kang Anben Dari dulu gue kenal Sampai sekarang Satu Apa Kang? Lu Lu on time Iya Dua Harus Lu orangnya apa adanya Iya Nggak mau Kang Dibuat-buat Bener Andika Kang Anben Ini gue jujur Bukan karena ada di samping gue Gue peres ya Bukan gue jilat-jilat Bukan ya Lu tuh orangnya adalah Yang lu omongin adalah lu Yang lu liatkan Peliatkan oleh diri lu Iya Dan gue belajar dari dia Nah gue Kaja settingan betul Tapi yang gue setting adalah Program TV Iya Lo juga suka gimmick kan Tapi bukan Kehidupan lo gimmickin kan Iya Sampai gue di Naina malah gue Oh ini istrinya banyak Gini-gini gue langsung Nelan dulu Ya Allah Padahal istri lo tuh gimmick-gimmick semua Mana Potoknya gue nikah mana Kalau bisa ngomong gue nikah Berulang-elang Potoknya mana Itu settingan kan Ya iya Yang namanya Ya itu kebutuhan di dunia Showbiz kan Nah apa yang gue lakukan juga Di dunia entertainment Yang gue setting adalah Kebutuhan hiburan Tapi gue tidak pernah Menyetting diri gue Jadi orang lain Ya benar Gue belajar dari lo nih Gak mau Yang orang liat gue Gue begini udah Gak mau jadi orang lain Enggak Karena ibu sama orang tua kita Ngelahirin kita ke dunia ini Potong-potong ayam ya kan Iya benar-benar Kan ada lo untuk Soalnya banyak Begitu orang tua kita ngasih nama kita Udah didoain segala macem Lo gedenya jadi orang itu Gak mau lah Bodo amat Mau jadi Andika Andika kan Iya Andika Tapi Andika yang kangen banding sekarang Udah bukan Andika yang 8-7 tahun lalu kan Terlalu buas Dulu kan lo buas banget nih Gak pernah on time Parah dulu Asli Undang TV Gak pernah on time Ya itulah sekarang Ngebenahin ya kan 7 tahun lapa Apa yang bikin lo berubah Satu gak pake lagi kan ya Karena dulu kan pake Hidup berantakan Narkobat Berantakan Terus Begitu kita di rehab Sadar betul dalam hal itu kan Oh berarti gue ini di luar Gak bersyukur gitu loh Orang tuh Nyuruh nyanyi 5 lagu Timbang-tiba Kita telat Muterin klip Kita nyanyiin 2 lagu Mungkin banyak orang juga TV jongkol dulu kan Gitu loh Makanya sekarang Perminta maafannya Gitu loh Jadi lebih on time Apa on time On time gitu Oke Kalau gak macet-macet parah Pasti on time gitu loh Kadang ngerjain orang Udah nyampe Dimana dik Gini-gini Aduh masih jauh lagi dik Yaudah dik Padahal kita di parkiran Lu kerjain Pasti Lu kerjain Lu meresek katanya Gue udah ngomong Lu naik ojek Naik ojek Naik ojek Orang gua di depan lu Gitu Lebih bisa bercandain di orang Sama satu pertanyaan lagi Apa yang membuat lu Sekarang jadi apa adanya Gue sekarang apa adanya nih Gue ngobrol sama lu Dari 2 tahun lalu Baru kita pagi-pagi happy Lu ngobrol sama gue Udah beda sama Gue kenal lu di inbox dulu Lu sekarang orangnya Udah gitu Yang lu omongin Lu gitu Udah capek kayak gini Satu capek Kedua males Ketiga Gak peduli omongan orang Keempat Keluar dari rumah Dari Lampung Bismillahirrohmanirrohim Gue kerja-kerja cari uang Buat keluarga Udah itu aja Oke Kalau kita misalnya Berangkat dari rumah Keluar Baca bismillah Kita mau melangkah Nyari uang Tiba-tiba Kita pikirin Aduh uangnya buat keluarga Kalau gue macem-macem Atau gue aneh-aneh Kasian keluarga gue nungguin di rumah Sama anak-anak Gitu Kasian kan Wah Gue nyari uang nih Buat anak gue Tiba-tiba anak gue nungguin Gue ditangkep polisi Jangan lagi Dungguinnya buat aneh-aneh Soalnya gue inget nih Waktu lu Sorry bukan ngungkit ya Lu ketangkep polisi dulu Kita habis acara SCTV Malem-malem Di cakung Karena pal SCTV Karena pal SCTV Gue Gue pengisi acaranya Di situ Kita habis ngobrol Di balik backstage Iya kan Untung lu gak dito juga Ya enggak lah Gue gak pernah pake Tapi Gue takutnya lu dito Dari backstage Liat ngobrol sama gue Kan bahaya Lu diikutin juga Kita habis ngobrol Iya Lu kalau masa berapa jam Setelah pulang dari kenapa Iya Dari pulang itu diikutin Sampai rumah Berarti jangan-jangan Pas kita ngobrol tuh udah dilihat Udah diikutin BNN Iya Oke terima kasih ya Membuat kita sadar Iya Dalam malapapun itu Walaupun mereka nangkep Melakukan tugasnya Terima kasih juga Buat yang udah Pernah ditumpangin kamar rehabnya Buang-buang waktunya Maaf juga buat temen-temen Yang udah Di 8 tahun 7 tahun Yang lalu Dengan berita-berita gue Yang gak bener Andika gak bersyukur Narkoba terus Tapi satu sisi Yang harus gue ceritain Gue Tidak pernah benci sama orang Dan gue Emang itu murni kesalahan gue Tapi gue gak pernah benci Sama orang yang pernah benci gue Jadi lu dulu dilaporin sama orang Ada yang cepuin lu Iya Lu kenal Kenal Temen deket malah Anak band juga Iya Satu band sama lu Enggak Eh Tapi kasihan lu Teriswaka Sampai disekal Di Apa Di berapa titik Iya Gimana ketanggapan lu Jadi gini Konsernya dibatalin Di cancel Gue pernah bicara Tadi flashback omongan gue Narkoba Kalau gue pake narkoba Depan polisi Ditangkep Iya Setiap akibat Pasti ada sebab Ada akibat Pasti Gitu Jadi Mungkin ya Itu kan bukan kemauan kita ya Maksudnya Bukan gue yang cekal Enggak Itu adalah Dari pihak I.O nya mungkin takut Atau gimana Kita kan Gak tau ya Pemikiran mereka Seperti apa gitu Tapi yang jelas Gue gak pernah Nyekal-nyekal dia Dan gue Gue ikhlas kan kayaknya Ikhlas aja gue Gitu Apa yang mereka bicarain di luar sana Gue Terserah Oke Gitu Jadi gue gak pernah Dia Dia dicekal Gue seneng Enggak juga Karena gue kan Enggak pernah Oke Lu Seneng gak Tapi sedih Dia dicekal Apa biasa aja Menyayangkan sih Menyayangkan Menyayangkan yang nyekal Bukan menyayangkan karirnya tri Karena dia kan emang Panggung Gue ini kerja di entertain Sebagai band Panggung yang sudah kita ciptakan Sudah kita impikan Tiba-tiba gak jadi panggung Pasti kecewa Pernah ngelangin gitu Lo pernah gak dicekal dulu? Oh gak pernah dicekal Kalau kangen band oke terus Alhamdulillah Vokalisnya aja Lalu sempet keluar Nyekal diri sendiri Maksudnya Itu kan Sekarang udah gabung lagi Kenapa lo gabung lagi? Iya Karena Kebutuhan Kebutuhan Yang minta Gabung mereka Apa lo yang minta balik gabung? Sama-sama sih Sama-sama Saling minta nih Karena gue juga Pas itu emang Acaranya banyak Ngeliat temen-temen gak Gak exist lagi Sedih juga Sekarang jadi balik lagi ya Alhamdulillah Keren Tofu gue mau reuni-in deh Nah gitu dong Sambil gue mau nelfon si Tri ya Gue tanya Tri Suwaka berbakat gak? Tri Suwaka tuh berbakat Berbakat Menurut gue juga iya Berbakat ya Kalau Zidang? Nah gak tau Karena belum kenal Kalau udah kenal Biasanya Tapi pernah liat Zidang nyanyi ya? Enggak Enggak pernah liatnya Ya di backstage itu Di backstage itu Ya diorang lebih fokus Ngobrol sama Dodi sih Kang bukan sama aku Oke Oh gak Zidang yang Zidang? Iya ngobrol sama Dodi Oh ada Zidang ada juga Ada juga Kan di Mereka masuk ke Apa? Iya 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 Apa sih? Backstage kita Backstage gitu Oke Kang? Tunggu sekali lagi guys Oke Kita tunggu Belum hasil guys Kita dapet door price Kali ini Oke guys Halo Tri Halo Bang Tri Suwaka Tri Suwaka Assalamualaikum Halo Nih Satri Ada apa Di luar orang Abang jawab terus Chat Kok bingung sih? Bingung kenapa? Iya Mbak Soalnya Mbak Janjian Janjian Orang banyak kan Tri Tri Pada intinya Gue juga bilang Gue kan kenal sama lo Lo orangnya baik Lo orangnya berbakat Terus Intinya Pasti gak ada maksud Dari lo buat begitu Gitu kan Dan Babang Andika juga Tadi bilang Dia udah pernah kenal sama lo Gitu kan Kenal lah tiap Hampir satu tahun Setan kita janjiannya Tri ya Iya Kita tuh gak bisa Tengah tahu Jadi Mau ketemu Ketemunya Baru kemarin itu Yang abang bingungnya kok Perasaan dia ngecap Gue bales deh Kok Orang Rame banget ya Biarin aja deh Biarin dulu Kecuali Si itu Tri Siapa Jinban Zidane Zidane Abang kan gak kenal Tri lah yang kenal itu Ya Tri lah yang ngomongin Si itunya Zidane Kalau abang kan gak kenal Tri kan kenal sama dia Tadi udah bilangin juga Ke Zidane lah Maksudnya Biar Nantilah Kalau memang ada timing pas Iya karena gini Tri Kalau abang liat Apa Tri Kan abang komenin itu di komentar Makanya Tri liat komenan abang Disematin ke atas Biar orang-orang tuh tau Kita gak ada apa-apa Gitu kan Terus Yang kedua Kalau Zidane kan abang gak kenal Tri Maksudnya Seharusnya Gak penangis si Tri Udah Gak apa-apa Ya Tri Kita Gue beri sini juga maksudnya Supaya Gue kenal sama logo Gue kenal sama Andika Supaya Ini clear dan tidak ada apa-apa Bener Ini gue gak peres nih Udah Iya bang Tri Nih abang bilang ya Mungkin Tri pernah punya salah sama orang tua Kan gak sadar Tri Kadang kita ini Marah sama orang tua Bentak adik kita Atau kakak kita Mungkin Allah negornya lewat sini Tri Derajatnya mau diangkat mungkin sama Allah Ya kan Kita kan gak tau gitu loh Maksudnya Tri Pesan abang ini aja Yang sudah Sudah Jangan sampai kita ketemu Jadi gak seenakan yang tadinya Enak gitu kan Iya Karena PR terakhir Tri adalah Tinggal Tri gimana caranya Ngomongin si Zidane Gak perlu nangis Nangis boleh Tapi buat orang tua Kita bahagia Itu aja Gak usah Tri Gak usah ditangis Penyelesaian itu adalah Jalan terakhir Sudah Tri Tinggal tegor Si Minda Zidane Gitu loh Suruh minta maaf juga Gitu kan Jadi kan abang enak gitu loh Karena orang Fokusnya itu bukan ke Tri loh Tri Orang fokusnya itu sama yang di belakang Itu Tri harus tau itu Gitu kan Tri Dengan adanya ini Tri harus lebih dewasa lagi Iya kan Kan coba Perhatiin komen abang di kolam komentar Tri Coba baca Perhatiin abang Abang gak mempermasalahin kok Gitu kan Iya Iya kan Tri sekarang mau ngomong apa sama Sama babak Andika nih Ngubung langsung ketemu nih Ini satu Tri minta maaf ya bang Sama babak Andika Nanti insya Allah Mudah-mudahan ada Ini kita ketemu nanti ya bang ya Iya Maksudnya biar semua clear Ya dalam waktu dekat ini ya Kita atur ya Oke Nah sementara ini Tri Mewakilnya si Dan buat Minta maaf juga bang Misalkan si Dan agak Terlihat Terlihat Seperti itu Tuh Dia juga minta maaf banget bang ya Iya Aman Tri Oke Oke Dan mudah-mudahan setelah ini Setelah ini Tidak ada yang goreng-goreng lagi di media Semuanya Oke Karena ini namanya bulan ramadhan juga Ya bulan yang baik Ya Kalau gimana lagi Kalau ngegoreng-goreng minyak mahal Jangan digoreng-goreng lagi Jangan memotong-motong rejeki orang Karena sekarang kan saya tahu juga Tri sampai dibatalin konsernya segala macem Udahlah gak usah Gak usah jadi begitu gitu ya Siap-siap Karena biar gimana pun Gue juga Walaupun kita belum pernah bertemu langsung Tungguin bentar aja Oke Ya udah lo kesini dulu aja deh Lo kesini dulu aja Ya Ya udah Tri Pokoknya gue harap Habis ini Tidak ada yang berpanjang lagi Udah selesai semua Ya Insya Allah Karena gue juga pernah Jadi kayak Tri Salah sama orang Gak sengaja juga pasti pernah punya Gue pernah ngerasain itu juga Iya dong Coba baca makanya Komentar abang itu Ada tuh Di kolom Instagram kamu ada tuh Andika udah ngasih Komentar Baca itu komentar abang Ini udah semakin Di pin oke Udah Oke Tri Terima kasih Assalamualaikum Jangan ngebut-ngebut ya Sampai Oke Terima kasih nih acara saya Jangan lupa like subscribe Eh Youtube lo gimana nih Ini udah gue jual Lo gue jual Lo bikin lagi dong Karena kameraman gue meninggal Meninggal Jadi gak ada yang pegang Lo bikin lagi udah Gue dukung Apa Terima kasih 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 Oke Oke Kang Terima kasih Sama-sama Kang Amin Insya Allah Tetap jadi orang yang rendah hati Amin Insya Allah Amin 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 Tiga sembilan Terima kasih Follow juga semua sosial medianya Bapak Andika Sukses selalu Amin Terima kasih Terima kasih Sama si Nonya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Orang taunya nih ada Sorry Ini ada lo Adalah public enemy lah Lo orang yang gak tau etika Orang taunya lo Orang yang gak menghargai senior gitu kan Sebetulnya video itu kapan sih terjadinya Video itu kayak Tiga Empat bulan yang lalu Oh jadi itu bukan baru nih Engga Kita lagi live Ya cuman Ya cuman berekspresi doang gitu Tapi ini bener kan Terjadinya bukan Lo membela diri Ya cuman sering ya Terjadinya juga tiktokan Kadang sama Bang Andika Sama Bang Dodi Tiktokan Iya Nah dengan adanya ini Kita tuh seakan-akan kayak Dibenturin gitu loh Sekali lagi gue tanya Lo ada maksud ngeledek bang Tapi lo 50 juta Bisa ditawar gak tuh Teri tuh gak tau bang Dari pribadi Maka teri tuh selalu Kalau misalkan ada job Misalkan dapet tawarannya Teri tuh siap gerak aja Oke pada intinya Teri minta maaf Buat Bang Andika Dan juga Kangen Ben Atas kesalahan Dan kekacauan Yang saat ini Sedang terjadi Dan juga buat Seluruh Masyarakat Indonesia Teri minta maaf Yang sebesar-besarnya Sekali lagi Mudah-mudahan ini Bisa diterima Permohonan maaf Teri Insya Allah Teri gak ada Nihatan yang Ingin menjelekan Atau mungkin Nihatan buruk Setitik pun gak ada Insya Allah Sampai jumpa Sampai jumpa